Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Vilyalah Di kesempatan video saya kali ini Saya akan sharing mengenai Variata sawit TN1 Kalau kemarin Saya sudah bikin video untuk Sawit TN1 yang belum Produktivitasnya belum ada Masih usia di bawah 2 tahun Untuk sekarang ini Saya buatkan video performa Dari sawit Variata TN1 Ini kebetulan Saya di perguruan perusahaan Karena tadi saya melintas Kita Perlihatkan untuk performanya Dari variata sawit TN1 Usia tanamnya ini Kurang lebih 4-5 tahun Jadi untuk TBS Rekan-rekan bisa lihat TBS dari TN1 Usia tanamnya ini Kurang lebihnya 4-5 tahun Jadi untuk buahnya ini Satu untuk semua ya Ini dari yang saya review ini Sangat baik sekali Untuk performanya Jadi barangkali ada Rekan-rekan yang mau tanam Dari variata TN1 Belum tahu Mengenai spesifikasinya Saya akan tunjukkan Mengenai spesifikasinya ya Yang pertama Untuk panjang pelepahnya Dari TN1 ini Panjang pelepahnya Pelepah pendek ya Jenis pelepah pendek Tidak sampai 6 meter Untuk panjang pelepahnya Kemudian untuk Jarak ideal tanamnya Dari luas 1 hektare Populasi sawit TN1 di perguruan Luas 1 hektare Bisa diisi dengan 142 batang Atau kita bisa gunakan Jarak tanamnya 8,5 8,5 ya Itu jarak ideal Dari TN1 Kalaupun rekan-rekan Tidak Mempunyai lebun Kebun cukup luas Ingin sedikit banyak Tanam TN1 Berikan jarak tanam 8 ke 8 Masih kategori ideal Masih sangat tepat Masih sangat ideal Ini perusahaan Gunakan jarak tanamnya 8,5 8,5 ya Kemudian yang sangat hebat Dari TN1 ini adalah Pertumbuhan meninggi Pertumbuhan meningginya Dari TN1 ini Adalah 41 Sentimeter Pertahunnya ya Jadi angka yang sangat Kecil sekali Dibandingkan dengan Variat-variat lain Jadi variat lain ini Bisa 70 hingga 90 Untuk pertumbuhan meningginya Sedangkan TN1 ini Hanya 41 cm Pertahun Jadi angka yang sangat Hebat sekali untuk Variatasi sawit Ini adalah salah satu Keunggulan dari Variatasi TN1 Kemudian Keunggulan lainnya Yaitu Masa produktivitas Dari setiap pokok sawitnya Mampu Hingga sampai Umur 35 tahun ya Angka yang sangat jauh sekali Dibandingkan Vartas lain juga Yang normalnya Hanya 30 tahun Masa produktivitasnya Sedangkan TN1 ini Bisa 35 tahun Hebat ya Kemudian Untuk Panin perdana Yang lebih hebat lagi Di usia 24 bulan Jika kita Rawat Kita Skema pemupukan Yang benar Yang tepat Sudah Merasakan Hasil dari Bibit sawit TN1 ini ya Jadi sangat Luar biasa Hebat Barangkali Disini Ada rekan-rekan Rencana tanam sawit Masih bingung Menentukan bibit Pilihannya Ada rekomendasi Untuk TN1 ini Bisa Dicoba Cari Pengetahunya Di tempat lain Keunggulan Dan spesifikasinya Tapi yang tentu Tentunya Spesifikasi Dan keunggulan Tidak jauh-jauh Dari kata-kata Yang sudah saya sebutkan Tadi Akan Sama persis Dari mulai Pendapatan Tonase Pertumbuhan Meninggi Ini yang lain Juga ada yang Kurang baik Mungkin masih Dalam Apa namanya Pemulihan Karena track Nah ini Tapi rata-rata Untuk Performa Buahnya Di Pergubungan TN1 Seperti ini Ini TBS Luar biasa Jumbo Di usia 4 Sampai 5 tahun Ini Bahkan Buahnya Berpusar Lebat Keliling Ini Dekan TBS Yang terlihat Sangat besar Jadi TN1 ini Berpusat Atau di kantornya Yaitu di Kepulauan Riau Rekan-rekan Bisa Berkarbar Bisa cari informasi Kantornya Di Kepulauan Riau Ataupun Bisa langsung Dicari Di grup-grup Aplikasi Aplikasi Facebook Ataupun Lain Sebagainya Di situ Biasanya Rekan-rekan Rekan-rekan Kita Juga Banyak Yang Menyediakan Yang Menjual Bibit TN1 Ini Jadi Tidak Sulit Lagi Untuk Mencarinya Banyak Sekali Alternatif Yang Bisa Kita Cangkau Untuk Pembelian Dari TN1 Ini Oke Cukup Sampai Di sini Video Yang Bisa Saya Berikan Mudah-mudahan Menembah Hawasan Rekan-rekan Yang Ada Niatan Tanam Sawit Bisa Lebih Percaya Diri Lagi Yang Belum Tahu Tentang Spesifikasinya Semoga Adanya Tayangan Ini Bisa Membantu Mengetahui Dari Spesifikasi Untuk TN1 Ini Ini Saya Agak Malu Ini Kalau Di Apa Namanya Pergibuan Perusahaan Banyak Orang Lewat Oke Cukup Sampai Di sini Video Yang Saya Berikan Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh